Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bidik Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita, semoga teman-temanku yang terkasih sungguh selalu beroleh ramah sukacita berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan Pada kesempatan ini, pada pekan prapaskah yang ketiga ini teman-teman yang terkasih pada hari Sabtu ini Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, mari Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, Injil Anjil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa Yang satu orang farisi dan yang lain pemungu cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungu cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Namun pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dipenarkan Allah Sedangkan orang lain itu tidak Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan Demikianlah sahabat Tuhan, terpujilah Kristus Teman-teman yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini Yesus juga berhadapan dengan beberapa orang yang memandang rendah orang lain Di dalam berdoa, orang seperti ini menyebut semua kehebatannya Dalam menjalankan kewajiban dirinya, teman-teman yang terkasih Merasa bahwa dirinya lebih hebat, lebih benar, lebih suci daripada orang lain Sampai berani menunjuk si pemungut jokai yang berada di dekatnya Sebagai orang yang tidak benar dan berdosa Justru teman-teman yang terkasih, Tuhan membenarkan orang yang merendahkan diri Kerendahan hati selalu menuntun orang pada pertobatan Lantas menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai refleksi Bagaimanakah dengan kita? Maka, marilah kita semua menjalankan kehidupan kita Dengan penuh kerendahan hati, pertobatan, dan juga menghargai keberadaan orang lain Amin Mari kita tutup penuhkan singkat ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Ya Bapak, tuntunlah kami dengan Ruhmu Supaya kami semua sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bertobat Dan selalu bisa menghargai orang lain Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih teman-teman yang terkasih Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang tuntut diberikan jalan Sampai jumpa di renungan hari yang besok selanjutnya See you later Bapak Iberkatalen Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya